Hai semuanya, apa kabar? Sehat, sukses, bahagia selalu. Jangan lupa subscribe, like, bagikan channel ini dan berikan komentar-komentar Anda agar kami semakin bersemangat lagi dalam memberikan Anda konten-konten terbaik. Bagi Anda yang selama ini telah mendukung kami, kami ucapkan terima kasih dan kami doakan Anda selalu diberikan kesehatan, rezeki, dan kebahagiaan yang melimpah. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan update terbaru dari carakaya.id Mari kita mulai market review untuk perdagangan hari ini. Perdagangan terakhir di minggu ini, Jumat 11 Desember 2020. Seperti kita ketahui bahwa di tahun-tahun sebelumnya, Walaupun window dressing biasanya dikatakan terjadi di setiap bulan Desember, tapi kecenderungannya biasanya di minggu pertama dan minggu kedua Desember ada tekanan terhadap IHSG. Dan ternyata hari ini yang merupakan hari terakhir di minggu kedua di bulan Desember ini, IHSG berhasil lolos dari tekanan. Dan IHSG sendiri hari ini berhasil ditutup positif. Walaupun sempat berada di dalam teritori negatif, IHSG dibuka di 5.946,359, sempat terbang ke pembukaan di 5.976,569, kemudian sempat turun ke titik terendahnya di 5.924,371, namun akhirnya IHSG ditutup menguat tipis 0,08% atau 4,631 poin ke 5.938,329. Dan 5.938,329 ini sebenarnya juga merupakan suatu angka yang masih sangat safe karena support IHSG adalah di 5.850 dan tentu saja ada resisten psikologis yang cukup besar yang ini di angka 6.000 jadi tantangannya untuk minggu depan adalah bagaimana IHSG bisa menjebol resisten psikologisnya di angka 6.000 untuk melangkah ke level selanjutnya. dan kalau kita lihat memang hari ini IHSG juga ditransaksikan dalam jumlah yang sangat besar yaitu 19,912 triliun tercatat 205 saham menguat dan 266 saham lemah sedangkan nilai pasar atau market capital dari indeks harga saham gabungan hari ini adalah 6.934,094 triliun rupiah dan kalau kita lihat hari ini LQ45 atau indeks LQ45 justru kembali bergerak berlawanan arah dengan IHSG yaitu mengalami penurunan 0,26% atau 2,392 poin ke 929,940 dan kalau kita bicara ya soal apa yang memberatkan IHSG hari ini atau yang terus menekan IHSG hari ini memang sejak pagi sektor rokok yaitu gudang garam dan haem sampurna yang ditekan oleh pemberitaan cukai rokok dari kemarin belum bisa melepaskan tekanannya dan cukup banyak menerima tekanan khususnya dari investor asing yang hari ini cukup banyak yang keluar di gudang garam maupun di H&M sampurna dan tekanan terhadap sektor rokok inilah yang sangat memberatkan IHSG hari ini sebetulnya kalau kita lihat di regular market sendiri IHSG hanya dijual oleh investor asing atau net foreign sale sebesar 66,12 miliar tapi ada net foreign sale di pasar negosiasi dan tunai sebesar 1,21 triliun yang menyebabkan IHSG mencatatkan net foreign sale di all market adalah 1,28 triliun sedangkan kalau kita membicarakan saham-saham yang dijual oleh investor asing yang terbanyak tentu saja adalah BBRI dengan net foreign sale yang sebesar 262,8 miliar yang mengalami penurunan 50 poin atau 1,15% ke 4.280 di posisi kedua ada H&M sampurna yang hari ini mengalami penurunan 6,89% ke 1,555 dan mengalami penjualan oleh investor asing sebesar 160 miliar rupiah di posisi ketiga ada GGRM atau Udanggaram TBK yang juga sahamnya mengalami penurunan 6,61% atau 2,925 poin ke 41,350 dan sahamnya dijual oleh investor asing sebesar 110,89 miliar rupiah di posisi ketiga ada ASII net foreign sale 96,3 miliar sahamnya turun 2,58% atau 150 poin ke 5.675 dan posisi terakhir adalah ICBP ICBP net foreign sale sebesar 69,5 miliar sahamnya turun 125 poin atau 1,26% ke 9,825 dan di saham-saham yang paling banyak dibeli oleh investor asing yang paling banyak dibeli oleh investor asing hari ini adalah Bank BCA atau BBCA net foreign by 630,5 miliar sahamnya naik 800 poin atau 2,43% ke 33,675 di posisi kedua ada ITMG sahamnya naik 425 poin atau 2,98% ke 14,675 net foreign by 34,2 miliar di posisi ketiga ada Bank Mandiri net foreign by 27,5 miliar dan sahamnya turun 25 poin atau 0,37% ke 6,775 sekaligus menjadi satu-satunya yang berada dalam zona merah di tempat keempat ada United Tractor net foreign by 15,6 miliar sahamnya naik 125 poin atau 0,48% ke 26,150 dan di posisi kelima yang di luar dugaan yaitu SAME atau Rumah Sakit Omni net foreign by 15,1 miliar dan sahamnya menjadi yang paling banyak kenaikannya 34 poin atau 12,32% ke 310 dan kalau kita lihat kursus rupiah sendiri hari ini diperdagangkan di 14.062 rupiah per 1 USD berarti rupiah melemah 63 poin atau 0,45% sedangkan harga emas di pasar spot dunia hari ini adalah di 1.833,10 USD per troy ounce atau kalau dirupiahkan adalah 828.928 dan kalau kita lihat market Asia sendiri hari ini sebenarnya bergerak cukup mix dengan indeks Nikkei 225 Tokyo Jepang mengalami penurunan 0,39% atau 103,721 poin ke 26.652,52 Hang Seng Indeks Hong Kong menguat 0,36% atau 95,279 poin ke 26.505,869 Shanghai Composite Indeks melemah 0,77% atau 26,090 poin ke 3.347,190 dan yang terakhir Straight Time Indeks Singapura menguat tipis 0,16% atau 4,59 poin ke 2.829,940 dan kalau kita lihat market Eropa saat ini dimana food see 100 indeks London dibuka melemah 0,47% atau 31 poin ke 6.568,740 Setra Dax Run Food melemah 0,55% ke 72,74 ke 13.222,990 dan Dow Jones Index Future melemah tipis 0,26% atau 78 poin ke 29.932 dan DXY atau dolar indeks menguat 0,13% ke 90,94 Untuk IHSG minggu depan IHSG sudah memasuki minggu ketiga dimana biasanya minggu ketiga sudah akan dimulai apa yang kita sering panggil dengan window dressing dan tentu saja kita berharap minggu depan akan ada kenaikan kembali sehingga IHSG bisa menembus resisten psikologisnya di angka 6.000 dan khusus untuk hari Senin dimana hari Senin adalah hari yang biasanya kita sebut blind fly hari ini kita menetapkan menyebut bahwa hari Senin IHSG 51% berada dalam zona merah katanya bulis kok zona merah ya karena kita melihat sekarang datanya seakan-akan market Amerika dan market Eropa bergerak merah tapi kalau hari Senin patokan kita adalah bagaimana di market outlook hari Senin kita melihat bagaimana perusahaan regional Asia menyikapi pasar Amerika dan Eropa yang tertinggal jauh dari hari Jumat jadi tetap kalaupun kita memprediksi merah dan hasilnya hijau pun Anda semua pasti akan senang tapi kami tetap memilih untuk bergerak dalam kehati-hatian semoga bermanfaat tetap sehat tetap semangat maju terus dalam mencapai profit maksimal di pasar modal Indonesia jangan lupa untuk sekali membuat trading plan dan mengkalibrasinya untuk mencapai profit maksimal dan jangan lupa untuk selalu berusaha berbahagia sampai jumpa di berbagai insight dan informasi menarik lainnya dari carakaya.id sampai jumpa selamat menikmati